Halo, Otomadia! Kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP, simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Kendaraan penyambu jalan atau disebut road sweeper truck berseliwaran di lintasan sirkut Madalika pada kamis 3 November. Mobil yang berfungsi untuk menyapu jalan secara otomatis ini membersihkan kotoran di aspal baru sirkut Madalika Jelang Penyelenggaraan WSBK 2022 pekan depan. Road sweeper ini adalah salah satu peralatan untuk membersihkan aspal dari benda asing yang menempel di permukaan aspal. Truck ini menyapu dan menyedot sampah-sampah tersebut ke dalam beanbag yang terbuat dari stainless steel sehingga tahan dari karak. Cara kerja alat ini kata pria andi yakni dengan mengoperasikan sapu dengan antara 5 hingga 6 km per jam agar mendapatkan hasil yang bagus. Harus sabar dan hati-hati karena jika menggunakan kecepatan yang tinggi maka yang disapu tidak tersedot ke dalam tangki. Kata pria yang agrab disapa andi ini. Truck ini dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan bagi operatornya seperti AC hingga pemutar audio. Kendaraan road sweeper tersebut dioperasikan cukup oleh satu orang. Sistemnya pengoperasian kendaraan penyapu jalan ini menggunakan elektrikal hidrolis. Kendaraan penyapu jalan ini menggunakan bahan bakar solar serta MBC standar Euro 3 pertanda ramah lingkungan. Dengan teknologi vakum mobil tersebut diklaim mampu menghisap sumbatan sampah di saluran air. Sedangkan pompa bertekanan tinggi mampu membilas jalan dan trotoar. Road sweeper mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika setiap hari untuk membersihkan kotoran dan debu di permukaan aspal. Saat proses pembersihan, aspal dengan melakukan penyemprotan dengan air, sisa-sisa debu tersebut selanjutnya kemudian disedot ke dalam tangki. 50 motor dan mobil jajal sirkuit Mandalika, aspal grip makin menggigit. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah melakukan pengetesan aspal baru sirkuit Mandalika dikabang undang 25 motor dan 25 mobil. Para penggemar otomotif tersebut diberi kesempatan merasakan sensasi aspal baru sirkuit Mandalika usai di aspal ulang. Kegiatan itu bertujuan untuk membersihkan permukaan lintasan sirkuit Mandalika pada minggu 30 Oktober. Dengan aktivitas para pencinta otomotif tersebut, aspal baru sirkuit Mandalika lebih siap digunakan para pembalap. Tidak hanya itu, uji coba ini juga untuk melapisi permukaan aspal dengan karet-karet ban motor dan mobil. Usai mencoba aspal sirkuit Mandalika, para pembalap merasakan licin karena memang pertama kali dipakai usai penggaspalan. Namun seiring berjalannya waktu, karet ban motor dan mobil mulai melapisi permukaan aspal sehingga grip aspal semakin bagus. Kita tetap akan terus memasukkan motor dan mobil sampai hari H menjelang ajong WSB ke Mandalika. Kata direktur utama MGPA Priyandi Satria saat diwawancara tribunlombok.com pada Rabu 2 November. Beberapa waktu lalu, aspal sirkuit Mandalika hampir rambut menyelesaikan track improvement. Ada tiga hal utama yang dilakukan dari track improvement yaitu pelebaran runoff di beberapa tikungan dan perubahan beberapa kerb. Track improvement yang utamanya adalah resurfacing atau pengaspalan ulang dari tikungan satu hingga kembali ke tikungan satu lagi. Pakai formula terbaru, aspal sirkuit Mandalika makin lengket bikin balapan tambah seru. Perbaikan sirkuit Mandalika telah selesai termasuk pengaspalan ulang lintasan. Lintasan sirkuit di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika, Desa Kuta Kejabatan Pucut, Lombok Tengah ini aspalnya kini membaki lengket. Berkat aspal baru ini, ajong balap di sirkuit dengan panjang lintasan 4,31 km tersebut menjanjikan sajian seru dan menegangkan. Sebabnya aspal baru sirkuit Mandalika menggunakan teknologi agregat dari Jerman dengan krip yang kuat. Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria menjelaskan aspal baru sirkuit Mandalika semakin menunjukkan kualitas terbaik yang dimilikinya setelah melalui berbagai agenda pengetesan. Aspal sirkuit Mandalika saat ini krip aspalnya sama dengan dulu, namun kekuatannya lebih tinggi. Krip aspal baru sirkuit Mandalika memungkinkan balapan digelar lebih seru. Apalagi runoff juga sudah lebar sehingga pembalap yang keluar dari lintasan bisa kembali bertarung walaupun sempat terjatuh. Runoff di beberapa area yang high speed sudah dibesarkan sehingga jika pembalap out, mereka tidak langsung ke gravel dan menuju kembali ke lintasan. Terang Priyandi yang juga ex-pembalap ini. Sementara itu tingkungan yang menjadi tantangan pembalap menurut Priyandi itu berbeda-beda bagi setiap pembalap. Ada yang jago di tingkungan satu, ada yang bisa high speed di tingkungan satu, namun di tingkungan lainnya nggak jago. Hal ini karena setiap pembalap memiliki karakternya sendiri-sendiri. Tambah Priyandi Bagi Priyandi, setiap tingkungan itu memiliki karakter basing-basing dan tantangannya tersendiri. Namun yang unik adalah tingkungan 10 yang merupakan salah satu titik heartbreaking setelah pembalap ditantang menaklukkan tingkungan 8 dan 9. Terima kasih telah menonton!